Kisah Pemuda Kaya Yang Menjadi Cleaning Service Episode 003, ini adalah sandi lanjutan dari episode sebelumnya. Kenshin, yang sedang menerima telpon dari Rena, tiba-tiba ia melihat wanita yang berjalan sekilas mirip dengan Kaori, melintasi jalan persimpangan. Selamat dah Kenshin, karena Kaori tak belok kiri dan ia hanya berjalan lurus tanpa melihat kanan-kiri. Kenshin pun lalu membalas bicara telponnya si Rena, sambil matanya masih melihat ke arah depan, tempat yang baru saja dilewati Kaori itu. Lalu ia bicara, oh iya benar non ada apa ya, Tumbeni. Rena pun menjawab, kemarinkan, Mas Kenshin bilang, mau cari tenaga ahli bidang IT ya. Ini ada mas, pegawai saya, orangnya cakap dalam bekerja, kebetulan ini lagi sedang off tidak bekerja orangnya. Rupanya, saat berada di rumah sakit di waktu kemarin itu, terjadi percakapan antara Kenshin dan Rena, yang membicarakan tentang hal perusahaan dan pekerjaan. Singkat kata, saat ini Rena menelpon Kenshin, hanya sekedar ingin menanyakan kelanjutan pembicaraan itu. Namun berhubung di sampingnya ada Ririn. Kenshin pun hanya menjawab dengan kata yang singkat-singkat saja. Lalu ia bicara, oh iya non nanti masalah ini, kita bicarakan saja langsung di tempat kerja ya. Atau di tempat perusahaan yang saya sebutkan kemarin. Kemudian Rena pun menjawab, oh iya mas itu baik sekali, karena langsung bisa melihat dan mengetahuinya. Padahal, Rena ingin sekali bicara hal yang lebih panjang lagi dengan Kenshin. Berhubung keputusannya seperti itu, pembicaraan mereka pun selesai. Ririn, yang samar-samar mendengar percakapan itu, untungnya, ia tak mendengar secara jelas. Saat Kenshin menyinggung masalah perusahaan, jadinya ia tak bertanya dan curiga, karena ia pikir hal itu biasa saja. Kemudian mereka berdua terlihat, melanjutkan jalan ke kantin belakang. Di saat perjalanan itu, Kenshin melihat dua orang security yang mengendap-endap jalannya, sedang menuju masuk ruang meeting yang ada di sekitar tempat tersebut. Di rasa hal itu mencurigakan, Kenshin pun bilang pada Ririn, Ririn coba lihat dua security itu. Aneh banget ya lagaknya, tengok kanan tengok kiri. Ririn coba kamu belok kiri ya. Kamu langsung ke kantin, biar aku yang melewati mereka. Kenshin memikirkan strategi yang jitu. Karena seragamnya hanya cleaning service, maka tak akan dicurigai dan diwaspadai, apalagi ditakuti. Kemudian Kenshin pun berjalan melewati mereka. Sekuritinya pun bertanya, Eh, cleaning service, lu lihat di luar masih ada ramai orang gak? Kenshin menjawab, Masih ramai pak, Emang ada apa ya? Ah, jangan banyak tanya lu cleaning service aja, banyak kincong lu. Sekuritinya menyolok. Lalu terlihat dari dalam ruang, tiba-tiba Wendy anak pemilik perusahaan lama ini keluar. Kenshin kaget dibuatnya, ini wanita yang sombong kemarin. Lalu Wendy berkata pada Kenshin, Eh, kamu cleaning service, lu kan katanya akan dipecat minggu ini. Wes gini aja, lu gak akan jadi gue pecat, ntar gue bilangin ke pajeki itu, malahan ntar lu bakal gue naikin pangkat. Kenshin menjawab, Iya ada apa ya non? Sekuritinya berkata, Eh, kamu pergi ke ruang cleaning service sekarang ya, kalau bisa lu ambil seperangkat baju yang seperti kamu pakai ini. Bilang diam-diam ini perintah dari ibu Wendy. Suruh juga pekerja cleaning service 10 orang ke sini dengan membawa gerobak sampah. Rupanya, Wendy akan keluar kantor itu dengan menyamar sebagai cleaning service, yang bersama ayahnya tersebut. Kenshin yang mendengar perintah itu pun segera melaksanakan. Baik pas segera dilakukan. Bagaikan mendapat angin segar, si Wendy itu merasa menipu dan memanfaatkan Kenshin. Emang gue pikirin cleaning service itu. Bodoh amat gue gak peduli. Lu dipecat emang gue pikirin. Emang lu pantasnya dipecat aja. Gitu aja beres. Yang penting gue keluar dulu dari tempat ini. Wendy berlagah banget. Tak tahu posisinya seperti apa saat ini. Belum nyadar-nyadar juga dia. Mau membohongin Kenshin. Padahal yang dibohongin bukan cleaning service biasa. Kenshin yang penasaran atas perihal itu. Lalu ia bertanya sendiri, Pasti ini nih, ada hal yang tidak baik. Yang berkaitan dengan berbagai masalah di perusahaan ini. Lalu ia berjalan lagi seolah menuju ruang cleaning service. Namun, sebenarnya ia memutar untuk menemui Ririn terlebih dulu. Ririn yang saat itu, sudah berada di kantin belakang. Setelah bertemu, lalu ia mendekati Ririn. Kemudian ia berkata, Hei Ririn, kamu tunggu di sini dulu ya. Antara aku balik lagi. Karena ini ada hal penting sekali. Awas kamu jangan pulang ya. Sambil matanya berkedip-kedip ke arah Ririn. Tak seperti biasanya Kenshin melakukan hal itu. Ririn pun jadinya menganggap itu hal yang lain, Kaya-kaya ada rasa gitu. Waduh gawat ini jika Ririn jadi fall in love karena hal tersebut. Hingga ia tak sempat bertanya lebih lanjut. Setelah itu Kenshin menaruh uang di atas meja. Ini Ririn ntar kamu bayar pakai uang ini aja ya. Lalu Kenshin pun pergi meninggalkan Ririn sendiri. Bukannya menuju ruang cleaning service, malah kali ini, Kaya berjalan mencari orang kantor pusat, yang sudah berada di sini sebelumnya. Di tengah perjalanan itu bertemulah Kenshin dengan salah satunya. Pegawai itu lalu menyapa dan bicara. Selamat siang Tuan Muda, ada yang bisa saya bantu. Kenshin pun menggerakkan jarinya tanda rahasia untuk diam. Setelah bertanya lebih lanjut, akhirnya Kenshin mendapat informasi, bahwasannya semua orang staff pusat, berkumpul di kantor ruang utama, termasuk Kauri dan Miken, yang saat ini berada di dalamnya. Dan Kenshin pun segera menuju ruang itu.